Al-Fatihah Al-Fatihah Dari zikir petang Nomor delapan Allahumma alim al-ghaibi Al-Fatihah 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 Bismillahilladzi layyadurru ma'asmihi shay'un fil ardi walafis sama wa wassami'ul alim raditu billahi rabbah wabil islami dina wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiya raditu billahi rabbah wabil islami dina wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiya raditu billahi rabbah wabil islami dina wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiya ya hayu ya qayyum birahmatika astagis wa aslihli sya'ni kullahu walatakilni ila nafsi tarfata'aynin abadan A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarima khalaq A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarima khalaq A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarima khalaq 50 doa 50 doa Nomor berapa terakhir bu 12 13 12 nih saya ulang dari 13 15 Baik, kita ulang dari nomor 11 Dua garis permuda urusan dunia dan akhirat Wa aslih li akhiratil lati fiha ma'adi Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin Waj'alil muuta rohatan li min kulli sharrin Terus nomor 12 Allahumma kfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqani Itu dua minta kesehatan dan kelapangan rizki ya Aku ulang-ulang lagi Allahumma kfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqani Nomor 13 Dua minta panjang umur Banyak harta Dan baiknya amal Allahumma aksir mali Wa waladi Wa barik li Fima a'ataitani Wa atil hayati Ala ta'atik Wa ahsin amali Wa kfirli Lihat sarangan Satu dua tiga Allahumma aksir mali Wa waladi Wa barik li Fima a'ataitani Wa atil hayati Ala ta'atik Wa ahsin amali Wa kfirli Dikuti arti ini pun Ya Allah Perbanyaklah hartaku Dan anakku Serta berkahilah Karunia Yang engkau berikan Kepadaku Panjangkalah umurku Dalam ketaatan kepadamu Perbaguslah amalku Perbaguslah amalku Dan ampunilah dosa Dosaku Ya buku merahir itu Allah Sampai halaman berapa Ada tadi Dibawakan buku Dibagi Yang belum Sintan bu Yang biru aja Yang warna biru Nanti bukunya itu Ibu-ibu simpan Enggak dikasih yang lain dulu Buku zikir Dan 50 doanya juga Kalau dikasih terus Nanti jelok terus Nanti penerbitannya Iso tutup Ini Ini tiap pekan Kita bawa buku Buku terus Sampun tak? Nah Baik Sampai haraman berapa bu? 20 Su'ul Khotimah Baik ini saya baca sekilas Langsung kita masuk pada Cinta Nabi nanti Judulnya apa Tintan Nabi ya? Di Youtube apa? Tintan Nabi Tait Su'ul Khotimah Karena terus mencari Ridho manusia Su'ul itu berarti Jelek Su'ul itu berarti Jelek Lihat langsung Saya bacakan arti Dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Mas'ud Beliau berkata Rasulullah S.A.W. Menyampaikan kepada kami Dan beliau adalah orang yang Benar Dan dibenarkan Sesungguhnya setiap kalian Dikumpulkan penciptaannya Di perut ibunya Pertama adalah bentuk nutfah Stetesmani Selama 40 hari Kemudian berubah Menjadi stetes darah Alakah Selama 40 hari Kemudian menjadi Mudgah Segumpal daging 40 hari Ingat ya Nutfah Alakah Mudgah Masing-masing Empat Puluh Totalnya berarti Seratus Dua puluh Kemudian diutus kepadanya Malaikat Lalu ditiupkan kepadanya Ruh Dan diperintahkan untuk Ditapkan empat perkara Yaitu Bikat birizkihi Ditapkan rizkinya Wa ajalihi Ajalnya Wa amalihi Amalnya Wasakiyun ausaid Kecelakan atau kebahagiaannya Demi Allah yang tidak ada sembang yang berhak disembah selain dia Sesungguhnya diantara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga Hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta Berarti sudah dekat dengan surga ini Akan tetapi Telah ditapkan ketetapan baginya Telah ditapkan baginya ketentuan Dia menawarkan perbuatan ahli neraka Maka maka masukkan dia ke dalam neraka Jadi di akhir hidupnya dia su'ul khatimah Awalnya dia mengamalkan amalan penduduk surga Nah sesungguhnya diantara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka Hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta Akan tetapi Telah ditapkan baginya ketentuan Dia melakukan perbuatan ahli surga Maka masuklah dia ke dalam surga Berarti untuk bagian yang kedua ini Bagian terakhir Keadaannya husnul khatimah Ada disitu su'ul khatimah Ada disitu husnul khatimah Nah ibu-ibu catat Keadaan yang pertama itu su'ul khatimah Kata poro ulama Sebabnya Adalah mencari ridho manusia Mencari Apa? Ridho manusia Jadi yang tadi dia beramal Dengan amalan penduduk surga Sampai tinggal sehasta Berarti itu cuma cari pujian saja Dia tidak cari ridho Allah Maka keadaan akhirnya Su'ul khatimah Jadi keadaan akhirnya apa? Su'ul khatimah Keadaan yang kedua tadi Husnul khatimah Sebabnya apa? Orang ini mau bertobat Sebab husnul khatimah ini Kata poro ulama Dia mau bertobat Tadi ahli maksiat Tadi ahli maksiat dia itu Antara dia dengan rakat tinggal sehasta lagi Namun dia tobat Beramal dengan amalan penduduk Surga Berarti Taubat tadi njih Maka dia akhirnya masuk apa? Surga Maka Di antara sebab su'ul khatimah Orang itu tidak ikhlas dalam beramal Dan masih banyak sebab yang lainnya Intinya Dia tidak jaga imannya baik-baik Amalannya itu cari ridho manusia Terus menerus dalam maksiat Dosa besar Tidak pernah mau tobati Sedangkan kalau husnul khatimah Dia tahu dia berbuat dosa Dia mau bertobat Tapi dosa tadi dia tidak lanjutkan Sekarang Dia mau bertobat Walaupun dia lakukan dosa Banyak sekali Bisa jadi orang itu Ada yang lakukan dosa itu Sampai dosa syirik Tapi ada yang mau bertobat Dosa paling tinggi dosa apa Bu? Pernah saya terangkan dulu? Dosa apa yang paling tinggi? Syirik Bisa jadi dia lakukan perbuatan syirik Tapi dia mau bertobat Ya dulu Mau sajen Kayak mau Pake jimat Kayak pake raja Pake penglaris Mau datangi dukun Mau percaya tukang ramal Wah semua itu pernah itu Sampai meyakini Keyakinan-keyakinan Khorofat Yang gak ilmiah Gak nyambung Gak logis Kalau ke pantai selatan Gak boleh pake baju warna Gak boleh pake baju warna Kena musibah Nanti kalau nyebur nanti gak balik-balik Mana ilmiahnya dimana bu? Logisnya dimana? Kaitannya baju dengan gak bisa selamat nanti ketika tenggelam misalnya Gak ada kaitannya Gak ada kaitannya Itu mitos Baju Akhirnya kok gak jadi? Nah itu tatayur namanya Itu syirik Tapi ulang tiga kali Itu syirik Itu syirik Jadi ibu Gak jadi lakukan Cuma gara-gara itu Apa sebabnya? Gak nyambung Beda kalau misalnya ini lagi hujan teres Terus akhirnya Ah saya gak jadi berangkat kajian deh Nanti kenapa-napa saya di jalan motornya Bannya licin Nanti cepat jatuh saya Ah sudah deh saya gak berangkat Ilmiah gak? Logis gak itu bu mikirnya? Logis Wah saya pernah jatuh kalau berangkat nanti Wah ini jalannya jelek Lumpur Ya Akhirnya bisa jatuh Mikirnya masih logis Nyambung Ah saya gak jadi berangkat aja Ilmiah kan? Ilmiah Datang ke dokter Terus diperiksa Dikasih obat Terus akhirnya dengan izin Allah sembuh Itu ilmiah gak bu? Ha? Logis gak? Logis Namun kalau datang ke orang pintar Suruh bawa telur Nanti penyakitnya ditransfer ke telur Ilmiah gak? Ha? Nyambung gak itu Gak nyambung Eh telur Tanya apa sampai penyakitnya bisa keluar dari situ Terus pindah Ditransfer ke telur Gak ada Sebab akibatnya gak nyambung Oh ini sebabnya Akibatnya ini Eh nyambungnya mana? Gak Orang cuma bilang aja itu nanti bisa ditransfer Mana ilmiahnya? Mana proses belajarnya? Gak ada kan? Maka percaya kayak gini Namanya Tatoyur Gak jadi lakukan sesuatu Karena suatu sebab Sebabnya itu gak nyambung Gak ilmiah Gak logis Tatoyur Syirik Itu masuk apa? Syirik Hajatan nikah gak boleh di bulan apa bu? Nah suruh Apa nyambungnya coba? Coba kasih tau saya bu Nyambungnya dimana coba? Penelitiannya ada? Pernah saking kampus gitu ada yang ngeliti? Hah? Oh nanti kalau lakukan bulan ini datang sial? Ada? Enggak Berarti cuma disambung-sambungkan saja Enggak ilmiah Enggak logis Ibu bisa berpikir Paham nih? Jadi kalau jeningan itu dapat sesuatu Bisa mikir dulu Jangan nanti sudah datang dulu Ketempat itu Atau sudah nempu pengobatan ini Nah baru nanya Pak Ustadz ini benar atau enggak ya? Saya diajak seperti ini Yang bawa mikir gitu loh Kok kawo telur? Telur diampauin Ustadz ini bisa ditransfer Iya nyambungnya dimana bu? Ya enggak nyambung-nyambung juga Namun kata orang ya seperti itu Ya kan ibu bisa berpikir Kok dengan pajang sesuatu dalam rumah Atau di warung Itu tulisan Arab Arabnya juga buatan jelas Terus warungnya laris Oh enggak ada promo-promo Enggak ada iklan-iklan Ya kalau dia jual bakso Ya baksonya ya biasa Namun kok laris banget Pajangan tadi itu ilmiah enggak itu? Bu ilmiah atau tidak? Enggak apa nyambungnya Dengan pajangan gambar Dengan orang itu datang? Enggak nyambung itu Sebab dengan akibatnya Enggak nyambung Secara logika Enggak masuk Nah bisa berpikir Beda Dia tempuh Cara marketing Wah dipromokan Nanti ada yang datang Nanti tolong di foto Diviralkan ya Wah kasih tau Nanti saya makan di warung ini Wah ada yang endorse lagi Datang situ makan Terus dia buat video Dia sebar itu tadi Eh nanti ngajak teman-teman ya Nanti beritahu ya Wah sebar terus itu Apalagi zaman ini Cepat tersebar tadi Wah dia jualan lagi Dia pakai Sekarang Dengan Ada fasilitas grab Ada gojek Terus dia ikut jualan disitu Nanti tinggal main Antar saja ke rumah Mau pesan kopi Kopinya tinggal datang Ya Kan enggak keluar-keluar lagi itu Promo Wah sekarang omsetnya tambah naik Logis enggak Logis Dia nempuh jalan apa tadi Marketing nanti Ada yang terbukti Lakukan kayak gitu Kemudian omsetnya jadi naik Iya ada banyak Logis Ya berpikir seperti itu Kita balik tadi Intinya kalau mau selamat Sampai mati Pokoknya jangan sampai berbuat Sirik Titik Topat Pokoknya sebelum meninggal dunia Topat Sirik itu ditobati Aman tuh orangnya Namun kalau sampai meninggal dunia Kok enggak tobat-tobat Dari sirik Wah itu biang musibah Nanti di akhirat Enggak selamat Allah itu Tidak akan mengampuni Dosa sirik Yang dibawa Mati Jadi kalau sudah Taubat selesai kan Jadi kalau Dosa siriknya dibawa Mati Allah tidak maafkan Dan Allah masih Mengampuni Dosa Dibawa Kesirikan Dosa bawa sirik Tadi itu Ada dosa besar Itu masih bisa Allah ampuni Lima Yasha Bagi siapa saja Yang Allah Kehendaki Maka dosa sirik Dibandingkan dengan Dosa di bawahnya Lebih parah dosa sirik Maka kita usahakan Belajar baik-baik Dengan tujuan Jangan sampai Terjerumus Sirik Mau sirik besar Maupun sirik kecil Maka yang belajar Tauhid Akhidah Itu super-super Penting Punya-punya Niatan Saya punya cita-cita Sampai mati Pokoknya Kalau sirik Saya perbuat Saya tobat Dan saya tidak mau Buat-buat sirik lagi Nah nanti Usnul khotimah itu Maka tadi Kalau usnul khotimah Tobat kan Tobatnya apa yang utama Dosa Sirik Lebih sempurna lagi Sirik tidak lakukan Dosa besar tidak lakukan Atau ditobati Kemudian kebitahan Tidak dilakukan Atau ditobati Maka dia jadi Ahli Tauhid Yang sempurna Ahli Tauhid Yang sempurna itu Disebut oleh Para ulama Tahkiku Tauhid Orang-orang Orang ini Benar-benar Menyempurnakan Tauhid Ganjarannya apa Dia akan Masuk Surga Tanpa Hisab Tanpa Siksa Benar-benar Menyempurnakan apa Bu Tauhid Dalam kitab Tauhid Karya Syed Muhammad bin adil wahab Salah satu bab Dibuat oleh beliau Siapa yang menyempurnakan Tauhidnya Maka dia akan Masurga Tanpa Hisab Dan tanpa Siksa Cara menyempurnakan Tauhid gimana Syirik tidak lakukan Dosa besar Ditinggalkan Kebitahan Juga ditinggalkan Tiga ini Apa tadi Bu Syirik Ditinggalkan Dosa besar Ditinggalkan Bitah Ditinggalkan Nah kita Belajar itu Belajar ilmu Agomo Biar tidak Terjerumus Dalam hal ini Saya mau Tekat Sekarang mau Pelajar serius Pengen ngaji Yang benar Pengen ngaji Rutin Mudah-mudahan Saya nanti Terina dari Syirik Dosa besar Bitah Nah Itu target itu Sampai mati Saat saya Perlakukan Ustaz Taubat Kesempatan Taubat Masih ada Sampai meninggal Paham ya Tadi tentang Suluk Khotimah Dan Husnul Khotimah Kira-kira Untuk dapatkan Suluk Khotimah Suluk Khotimah Mudah apa berat Mudah apa berat Tergantung Allah beri Taufik dan Hidayah Ibu Ibu gak bisa Bila mudah Kalau Allah Gak beri Taufik dan Hidayah Kalau cuma Percaya diri Sendiri Gak bisa Oh saya sudah Ngaji Wah aku ngaji Kau Rauh Terus kok Uang Wah orang Tau Pray Tenan Masa saya Mau Suluk Khotimah Gak ada Jaminan Saya juga Gak kasih Jaminan Jeningan Surga Saya juga Gak dapat Jaminan Surga Gak ada Dapat Jaminan Itu Cuma Taufik Dari Allah Yang Kau Hendaki Orang Yang dapat Taufik Akhir Hidupnya Baik Sudah Namun Kalau ada Yang Sudah Usaha Ya Cuma Segitu Ya Mungkin Kemampuannya Allah tahu Juga Kemampuannya Bagaimana Tapi Gak ada Disiasiakan Teng Dia Mau Usaha Gitu Dan Ini Tidak Anda Mesti Andalkan Hafalan Ibu Ibu Juga Gak Kok Dites Doa Nomor Rolas Kok Orang Hapal Hapal Gitu Oh Enggak Orang Masalah Itu Cuma Dapat Sembako Saja Kok Orang Hentok Yor Popo Enggak Jaminan Itu Bukan Itu Jaminannya Selamat Iman Syirik Itu Selamat Gitu Ya Dosa Besar Selamat Walaupun Disuruh Ulang Doa Nomor Sebelas Wah Ustaz Kok Yor Apa Apa Ya Wes Buka Buku Ya Ini Dibuka Aja Sudah Paham Tentang Mending Jaga Iman Aja Lakukan Sebab Lakukan Sebab Eh Raji Itu Sebab Paling Utama Itu Enggak Enggak Tahu Cara yang lain-lain Selain Ngaji Enggak Tahu Kita Ibu Mau percaya Diri Rumah Wah Iman Terjaga Terus Ya Siapa Kasih Jaminan Enggak Ada yang Pernah Masuk Ilmu Itu Iman Itu Kalau Sesuatu Ada yang Masuk Kan Nambah Terus Nambah Lagi Nambah Lagi Nambah Lagi Kan Coba Kalau Cuma Di rumah Saja Kacau Gitu Saja Bisa Nambah Yang Ada Cuma Tetap Saja Kalau Nggak Berkurang Nambah Sulit Karena Nggak Ada Ilmu Yang Masuk Nah Itulah Fungsinya Ngaji Jadi Diantara Faktor Untuk Dapat Husul Khotima Ngaji Untuk Memperkuat Iman Dan Nggak Boleh Terlalu Pede Pada Diri Sendiri Ingat Itu Nggak Boleh Gantungkan Pada Diri Sendiri Saya Bisa Nanti Mati Husul Khotima Jangan Bilang Saya Saya Itu Nggak Ada Apa Apa Saya Itu Aku Bisa Aku Nggak Ada Apa Apa Yang Bisa Apa Allah Yang Beri Taufik Allah Yang Beri Hidayah Itu Orang Orang Dekat Nabi Saya Nggak Ada Kemampuan Nabi Untuk Beri Hidayah Abu Talib Itu Mati Dalam Keadaan Kafir Dirayu Oleh Nabi Itu Eh Pamanku Ucapkan Allah Ilahi Lallah Ulang Ulang Nabi Sebut Nggak Mau Coba Lihat Kalau Nabi Terlalu Yakin Pada Dirinya Sendiri Lebih Parah Lagi Pamannya Berarti Naman Nggak Mau Rayu Lagi Orang Kafir Lagi Rayu Pada Pamannya Kamu Nenek Moyang Dulu Kayaknya Dia Menurut Pada Ajaran Nenek Moyang Sudah Meninggal Dunia Nggak Bisa Yakin Pada Nabi Saja Nggak Punya Kekuatan Apa Apa Untuk Beri Hidayah Pada Pamannya Hidayah Di Tangan Allah Jadi Pokoknya Jangan Terlalu Pede Tetap Lakukan Usaha Lakukan Sebah Makanya Tadi Kan Sikir Yang Kita Baca Ya Hayu Benarkanlah Seluruh Urusanku Jangan Sandarkan Pada Diriku Walaupun Sekejap Mata Selamanya Jangan Sandarkan Pada Aku Jadi Kalau Ada Apa Apa Jangan Mbilang Wah Ini Saya Ini Ini Dilepas Kalimat Saya Ini Yang Boleh Apa Ini Allah Yang Beri Kemudahan Ini Allah Yang Beri Taufik Ini Allah Yang Beri Petunjuk Ini Allah Yang Beri Riski Ini Allah Yang Beri Sehat Jangan Jangan Alhamdulillah Nafsi Ya Allah Janganlah Engkau Serahkan Padaku Aku Bergantung Pada Diriku Sendiri Torfata Ini Sekejap Mata Saja Enggak Boleh Diajarkan Tohid Luar Biasa Jangan Karena Kita Semua Karena Allah Kita Sehat Allah Yang Alhamdulillah Banyak Alhamdulillah Kalau Orang Sombong Langsung Dirinya Ya Memang Saya Minum Jamu Terus Kuat Ada Minum Jamu Tetap Sakit Ada Sanat Apa Dari Dari Sendiri Pelajaran Tohid Luar Biasa Kalau Orang Tau Kayak Gitu Sudah Kita Tidak Ada Apa Allah Yang Beri Semuanya Saya Sehat Allah Yang Beri Dapat Rizki Terus Allah Yang Beri Ison Nyawar Utang Alhamdulillah Allah Yang Beri Ya Oh Dagangan Aku laris Alhamdulillah Allah Yang Beri Enak Dengarnya Alhamdulillah Hari ini Tanggal Muda Gajian Alhamdulillah Allah Yang Beri Ada Sudah Kenal Tanggal Muda Tidak Dapat Gaji Ada Semuanya Syukuri Semua Pada Allah Nah Sekarang Yang Berikutnya Cari Lidak Allah Cintalah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Allah Berfirman Katakanlah Jika Kau Benar Benar Mencintai Allah Ikutilah Aku Ikutilah Muhammad Ini Saya Allah Mengasihi Mengasihi Dan Mengampuni Dosa Dosamu Allah Mau Mengampun Lagi Maha Punya Ayah Ali Imran Ayat 31 Sekarang Cara Cinta Pada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Satu Membenarkan Setiap Berita Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Berita Dari Nabi Wajib Diimani Bu Kalau Berita Koran Gak Bisa Dibenarin Utuh Berita Televisi Sama Enggak Sama Ini Masih Harus Seleksi Masih Harus Cross Cek Namun Kalau Berita Dari Nabi Tahu Hadis Benar Langsung Diterima Walaupun Ada Yang Tidak Masuk Logika Saya Akan Sebutkan Satu Contoh Hadis Kita Lihat Ayatnya Kenapa Kita Harus Ikuti Nabi Dalla Dalla Sesat Dalam Ilmu Alias Tidak Punya Ilmu Itu Namanya Dalla Dolal Wama Wama Gowa Itu Keliru Dalam Amal Ada kalimat Mada Dalla Dan ada kalimat Wama Gowa Dalla Itu Sesat Dalam Ilmu Kalau Gowa Itu Sesat Dalam Amal Berarti Kita Dituntut Dapat Petunjuk Dalam Ilmu Dan Dapat Petunjuk Dalam Amal Wama Yantiku Anil Hawa Dan Tidak Dalla Yang Diucapkannya Yaitu Yang Diucapkan Muhammad Menurut Kemauan Awan Nafsunya Yang Diucapkan Nabi Muhammad Bisa Jadi Al-Quran Bisa Jadi Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Berarti Apa Yang Diucapkan Nabi Kalau Itu Al-Quran Itu Pasti Benar Kalau Itu Hadis Berarti Pasti Benar Wah Ustaz Kok Saya Tidak Nyambung Pikiran Saya Itu Ini Hadis Tapi Tidak Masuk Logika Saya Salah Ayat Ayat Benar Hadis Benar Kok Orang Nyanda Ini Pikiranku Berarti Kamu Belum Nyambung Kesitu Tapi Wajib Imani Contoh Jin Itu Ada Bu Minal Jin Nati Wan Nas Ya Kan Dari Kalangan Jin Dan Man Sia Ibu Pernah Lihat Jin Nggak Mau Lihat Tapi Tadi Ada Kan Di Ayat Minal Jin Nanti Wanas Berarti Jin Ada Atau Tidak Ada Di Imani Nggak Di Nanti Kalau Nanya Ustaz Saya Nggak Lihat Nggak Usah Lihat Cukup Imani Iya Cukup Imani Itu Om Saya Mau Beriman Pada Jin Kalau Jin Itu Lihat Kamu Lihat Nanti Pingsan Di Tempat Jin Itu Nampak Sama Siksa Kubur Orang Mati Terus Masuk Dalam Kubur Ada Ada Yang Dapat Nikmat Siksa Ustaz Ada Nikmat Siksa Kubur Nggak Ada Kok Nggak Kelihatan Seandainya Ditampakkan Untuk Orang Yang Masih Hidup Pingsan Di Tempat Orang Dapat Siksa Kubur Itu Di Dalam Kubur Itu Disiksa Itu Di Antara Siksa Dia Tidak Berhasil Jawab Pertanyaan Man Rob Buk Waman Nabi Yuk Waman Dinuk Siapa Rob Siapa Nabimu Apa Agamamu Oh Nggak Bisa Malaikat Bawa Pentung Terus Dik Nabi Sallallam Katakan Andai Itu Orang Yang Hidup Dengar Ini Pingsan Itu Orang Yang Hidup Maka Ada Perkara Goib Nggak Perlu Ditampakan Bu Contoh Lagi Takdir 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 Atau Tidak Tadi Hujan Takdir Tidak Iya Tapi Ibu Tau Takdir Itu Kapan Kalau Sudah Terjadi Oh Tadi Bermasar Itu Hujan Dres Takdir Bukan Takdir Sebelumnya Itu Tau Tidak Takdir Ini Tidak Dimani Nggak Dimani Ibu Imani Itu Tahunya Itu Jadi Takdir Nanti Sudah Terjadi Sebelumnya Nggak Usah Diurus Saya Pengen Tau Takdir Saya Oh Gitu Pengen Tau Takdirmu Gampang Satu Peristiwa Saja Sore Ini Jam Lima Kamu Kecelakaan Pas Di Pertigaan Klien Coba Diberitau Kayak Gitu Gimana Coba Satu Takdir Bocor Apa Yang Terjadi Keluar Rumah Nggak Pas Ngajit Disini Pengen Pulang Nggak Malah Takut Pak Seandainya Takdir Itu Terbuka Diberitau Itu Tidak Lagi Jadi Rahasia Kita Susah Bukan Main Takutnya Luar Biasa Besok Itu Nanti Kamu Dapat Uang Sat Milyar Wah Senangnya Luar Biasa Kalau Tau Apa Konsekuensinya Kalau Tau Kayak Gitu Aku Ada Perkara Yang Yang Tidak Perlu Diberitau Pada Kita Cukup Kita Imani Itu Contoh Kalau Ada Berita Dari Nabi Sallallam Tentang Itu Di Imani Mudah Kan Imani Sudah Terima Saja Oh Jin ada Kok Nggak Kelihatan Di Imani Saja Oh Jin Katanya Nanti Kalau Dengar Azan Kapur Dari Mesid Sambil Keluarkan Kentut Diimani Enggak Diimani Kok kita Nggak pernah Dengar Kentut Ngapain Kamu Dengar Pokoknya Diimani Aja Sudah Karena Ada Berapa Perkara Seperti Itu Diuji Pada Keimanan Kita Mau Yakin Atau Tidak Terus Masih Di Berita Semacam Hadis Berikut Ini Pokoknya Diimani Dan Diterima Tanpa Mempertentangkannya Dengan Logika Kita Coba Lihat Tadi Sini Bu Mudah 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 Protes Jika Lalor Jatuh Nah Lalat Jatuh 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 Seteng Nyemplung Selah Dalam Minuman Selah Seorang Diantara Kalian Lalatnya Dicelupkan Lagi Celup Lalu Buang Buang Apanya Lalatnya Dibuang Celup Ini Gak disebut Disuruh Diminum Disini Belum Diterangkan Kok Dicelup Dikatakan Kalau Lalat itu Masuk Yang Jatuh Dulu Racun Dicelupkan Lagi Penawarnya Turun Berarti Racun Tadi Ada Penawarnya Meski Mani Suruh Minum Gak Tadi Pertanyaannya Boleh Diminum Gak Setelah Itu Boleh Enggak Pernah Coba Belum Tugas Ibu Bukan Disitu Tugas Ibu Apa Imani Dikon Nyelup Nyelup Angkat Buang Gitu Biaya Minuman Ini Tidak Jadi Racun Untuk Yang Lain Kalau Enggak Mau Diminum Lagi Sudah Mau Minum Tidak Masalah Sekarang Pertanyaannya Lalat Tadi Jatuh Minumannya Najis Napa Mboten Coba Logikanya Jalan dulu Tadi Disuruh Apa Selup Terus Buang Najis Mboten Minumannya Kenapa Kalau itu Najis Ngapain Nabi Nabi Suruh Nyelup Nyelup Buang Mendingan Kalimat Nabi Apa Tadi Lalernya Saja Buang Langsung Ngapain Celup Celup Berarti Lalar Yang Mati Tadi Tidak Menajiskan Minuman Setuju Pertanyaannya Lalernya Boleh dimakan Atau tidak Najis Najis Nggak tadi Minumannya Lalernya Najis Boten Enggak ragu Mula Kan mati Bangke Masuk Dalam minuman Minumannya Najis Boten Lalernya Najis Boten Tapi Lalernya Tidak boleh Dimakan Suatu hal yang Berbeda Enggak Menajiskan Namun Itu Enggak boleh Dimakan Lalernya Tadi Paham Sama Seperti Semut Masuk Minum Mati Kalau Keminum Semut Tadi Enggak Sengaja Ikutan Gula Tadi Yang kita Masukin Berarti Cuma Ikutan Boten Masalah Semutnya Disendirikan Jadi Masalah Maka Ada Sesuatu Itu Jika Berdiri Sendiri Tidak Boleh Namun Kalau Barengan Dengan Yang lain Itu Jadi Boleh Paham Bu Paham Boten Tak Kasih Contoh Eh Dukung Natal Itu Boleh Atau Tidak Tidak Boleh Datang Ke Supermarket Pas Akhir Tahun Discord Natal Tahun Baru Manfaatin Discord Boleh Berarti Bar Belanja Hiki 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 Boleh Tidak Ikutan Tadi Iya Kok Tetap Beli Pokok Saya Tidak Raya Kan Kok Enggak Saya Tidak Dukung Dukung Yang Mumpung Diskon Beli Itu Juga Bukan Barang Natal Kok Saya Gak Beli Aksesoris Yang Kaitannya Dengan Perayaan Saya Beli Barang Kebutuhan Namun Pas Dapat Diskon Pada Waktu Itu Boleh Dimanfaatin Boleh Paham Cik Contoh Lagi Secara Hukum Asuransi Boleh Atau Tidak Masalah Cik Namun Kalau Kita Buat Sesuatu Misalnya Ada Beli Tiket Kirim Barang Itu Disertakan Asuransi Di Dalam Tetap Boleh Beli Tiket Atau Tidak Boleh Kenapa Asuransinya Ikutan Saya Maksudnya Beli Pokoknya Itu Beli Tiket Saya Bukan Mau Pasang Asuransi Ya Namun Konsekuensinya Kalau Saya Beli Tiket Sudah Ada Asuransi Ada Asuransi Kecelakaran Kita Dapat Ketika Kapan Bikin Apa Itu SIM Ya SIM Buat SIM Terus Dapat Asuransi Nantinya SIM Ini Kan Harus Ikutan Asuransi Ada Di Dalam Buat SIM Berarti Boleh Sekarang Ketika Dapat Asuransi Kecelakaan Boleh Dimanfaatin Atau Tidak Boleh Tidak Bu Ikutan Ikutan Apa Dapatnya Banyak Kepos Sedikit Banyak Tapi Setiap Yang Pasang Tadi Ikut Asuransi Ini Kan Cuma Ikutan Maka Dia Boleh Manfaatin Apalagi Dia Orang Yang Butuh Sehingga Asuransi Ini Secara Total Boleh Dimanfaatin Wallahualam Demikian Yang kita bahas Untuk Sore hari ini Monggo Ada Satu dua Pertanyaan Silahkan Nanti Habis ini Pengosan Malam Ahat Pahing Di Masjid Agung Al-Ikhlas Wonosari Bar Magrib Sampai Nisab Oh Nji Siapa Yang sudah Hafal Doa Nomor Sebelas Bukan Yang kemarin Sudah Jawab Alhamdulillah Nggak ada Yang Hafal Nomor 13 Yang tadi Baru disebut 13 Telulas Yang kemarin Belum Dapat Simbah Malam Mbak Putri Ya Monggo Mbak Mike 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 Maik Mike nomor kalah nih ku nomor 13 Allahumma aksir mali Alhamdulillah minyak goreng ada lagi nomor 11 sama 13 silahkan pilih ada lagi berarti minggu depan pokoknya kuisnya itu hafalkan doa yang panjang-panjang gak boleh yang pendek-pendek kalau pendek-pendek apalagi doanya orang utang orang tak tes yang dites doa yang panjang PR untuk minggu depan baik demikian kita cukupkan ada nanya silahkan tanya kalau gitu sebentar mic waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh minggu depan minggu depan sama soalnya yang gak lulusan kita saya menginap uang di rumah dan ternyata ketika saya berita satu hari ini tanggal berapa itu ketika saya buka lagi beroperas juga berita menyimpan uang menyimpan uang di rumah terus uangnya hilang terus curiganya pasrahkan saja pada Allah mudah-mudahan Allah ganti kalau uang deso itu biasanya nanti curiganya ada tuyul yang ngambil sudah lah gak usah mikir itu dulu kalau ada ya ya sudah lah kalau gak terbukti ya sudah lah saya pasrah saja rido dan ikhlas rido dan ikhlas paling tenang sekali walaupun berat ya pun ya setenggal malih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Saya tadi dapat persenalan dari suami yang suruh menanyakan sudah waktunya sholat umpaka sholat masalah tapi di masjid itu belum ada yang azan belum ada yang azan sudah ada yang sholat tapi ada jaman yang baru datang terus melaksanakan sholat terus terus itu boleh atau ada juga terus yang kedua apakah masuk makam itu harus lepas alas kaki disunahkan saja masuk makam lepas alas kaki namun menurut masyid syafi'i tidak wajib terus yang ketiga apakah karena mati atas kuburan itu tidak boleh dicampi seperti umpun itu katanya itu ikut mendoakan memintakan kalau itu mendoakannya wallah asalnya masih yang pertama tadi sudah waktunya sholat tapi belum asal terus pertanyaannya ada yang datang sudah sholat duluan terus yang ketua baru berada itu apa baiknya sholat duluan tadi ulangi lagi ikut sholat berjamah terima kasih sholat berjamah lebih fahalanya lebih besar wallahualam demikian kita cukupkan insyaallah kita lanjut lagi sabtu depan tanggal pintan bu setengkel apa kalih kalih ibu-ibu liburan boten 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 liburan boten rekreasi kemana-mana covid di rumah saja kalau gitu dua kita ngaji seperti biasa insyaallah demikian kita cukupkan kita tutup dengan doa keperatul majlis subhanakallahumma bihamdika insyaallah ilah ilah antastagfiru kakutubilai assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati